Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Masmur 3 ayat 2 sampai yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisa yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Perhatikan kondisi yang sedang dialami oleh Daud. Lawannya banyak, yang menyerang banyak, dan yang berkata sinis pun banyak. Tapi dia mulai berani berkata, Engkau, Tuhan, adalah perisa yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud mulai memperkatakan hal yang berkebalikan dengan kondisi yang dia alami. Dia tahu semua jalan seakan buntu. Masalahnya besar dan hidupnya terjepit. Tapi dia tidak duduk diam mengasihani diri. Dia mulai memperkatakan iman. Dia menaruh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Bahkan pada ayat 7 dituliskan, Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Sebab dari Tuhan, datang pertolongan. Melalui sharing pagi ini, saya mau ajak untuk kita memiliki bahasa kerajaan sorga. Bahasa kerajaan sorga yaitu ucapan iman kita yang berani mengatakan sesuatu yang berkebalikan dari kenyataan hidup yang kita alami. Ada berapa kali kita kalah dengan kenyataan hidup yang kita kealami. Mudah sekali untuk kita berkata, Saya sakit. Saya miskin. Saya banyak utang. Suami saya kasar. Istri saya tidak berubah. Anak saya nakal. Hidup saya tidak berguna. Dan sebagainya. Kita lebih percaya pada kenyataan hidup yang kita alami sehari-hari. Saya mau ajak untuk kita menggunakan bahasa kerajaan sorga. Apa itu? Kita ucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan hidup yang sedang kita alami. Kita perkatakan sesuatu yang berkebalikan. Supaya kita menerima kuasa pembalikan keadaan. Perkataan kita ini punya kuasa. Dan ada roh yang bekerja di balik perkataan kita. Karena apa yang kita ucapkan itu mencipta dan menghasilkan sesuatu. Pernahkah Anda saat mengucapkan sesuatu yang melemahkan iman? Misalnya, Saya miskin. Saya ini sakit-sakitan. Saya ini lemah. Saya ini banyak utang dan sebagainya. Tiba-tiba ada perasaan yang masuk tapi itu bersifat mengasihani diri sendiri. Minder. Nyali kita jadi nyiut-ciut. Roh kita makin kecil dan merasa sebagai orang yang paling patut dikasihani daripada orang yang lain. Kalau mendengar orang lain sharing keadaannya yang lemah, Kita jadi muda terbawa perasaan dengan berkata dalam hati. Yang dia alami belum ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Kehidupan saya lebih memperhatinkan. Pernahkah Anda mengalami situasi seperti itu? Saya sering berkali-kali. Tapi mulai sekarang, Kita belajar untuk menggunakan bahasa kerajaan sorga. Kita belajar mengaktifkan kuasa pembalikan keadaan. Saat kondisi sakit, Perkatakan dengan iman, Saya percaya sakit yang saya alami ini cuma sementara. Sakit tidak boleh tinggal lama-lama di tubuhku. Atau ketika Anda merasa bahwa sedang kondisi kekurangan. Silahkan katakan, Saya percaya dapat Tuhan yang aku terima tanpa batas. Bahkan kita juga bisa berkata, Saya percaya keluarga saya sanggup diubahkan oleh Tuhan. Menjadi penuh dengan damai sejahtera dan sebagainya. Saat kita mengucapkan sesuatu yang positif, Perkataan yang mengandung iman, Perkataan yang menguatkan, Apa yang terjadi? Rasanya ada suatu energi yang masuk dalam jiwa kita. Energi yang membuat kita kuat, Dan penuh dengan harapan. Oleh karena itu, Belajar untuk kita mengucapkan kebenaran, Menggantikan kenyataan hidup yang kita alami. Kata betapa banyak lawanku, Yang diucapkan oleh Daud, Bisa jadi bagi kita adalah, Berapa biaya yang harus dibayar? Berapa lama lagi jatuh tempuh? Berapa lama sudah mengalami, Situasi yang sulit, Yang tidak bisa kita kendalikan secara manusia. Mari berkatakan dengan iman, Bahwa Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah kekuatan kita, Dia lah penebus kita yang ajaib. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Untuk firmanmu yang boleh kami terima. Yang boleh kami, Pegang pada hari ini, Bahwa kami mau belajar, Menggunakan bahasa kerajaan sorga. Kami mau memperkatakan sesuatu yang berkebalikan, Dengan keadaan kamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Mari ucapkan sesuatu yang membangun iman, Sesuatu yang menguatkan iman kita, Sesuatu yang berkebalikan dengan kondisi yang kita alami. Kita perkata, Di dalam nama Yesus, Saya terima perkata yang berkelimpahan. Saya bisa bayar semua tanggungan, Semua kebutuhan, Semua tagihan. Di dalam nama Yesus, Jatuh tempoh bisa saya atasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Saya sehat. Di dalam nama Yesus, Hidup saya dipulihkan. Keluarga saya dipulihkan. Suami saya diubahkan. Istri saya menjadi baik. Anak-anak menjadi anak-anak yang rajin, Yang hormat pada orang tua, Yang mengasih Tuhan. Ucapkan perkataan-perkataan yang menguatkan, Dan mengandung hal yang positif, Hal yang baik itu. Jangan lagi perkataan hal yang buruk, Jangan lagi perkataan yang menyesali diri sendiri. Di dalam nama Yesus, Kami percaya Tuhan, Ketika kami mengucapkan sesuatu yang mengandung iman, Yang menguatkan, Yang positif, Yang sesuai dengan kebenaran dirimu, Hidup kami akan diubahkan. Hidup kami Tuhan pulihkan. Tuhan mendengarkan segala seruan doa kami, Dan Tuhan membalikkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus, Silakan roh kudusi, Pekerja diantara setiap kami semua, Memulihkan kami, Menguatkan kami, Dan mengubahkan kami. Di dalam nama Yesus, Yang berdoa dan mengucap syukur, Kiranya kuasa pembalikan keadaan itu, Terjadi saat ini juga, Atas setiap anak-anak Tuhan, Yang menerima, Dan mendengarkan kekaman ini. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menggunakan bahasa kerajaan syurga, Dan alami kuasa pembalikan keadaan. Salam dari Syakir, Harjo, Dan Midspa Ministeri. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memperkati. Terima kasih telah menonton!